Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra dan Radu Institut. Kita kembali dalam suatu program pengabdian masyarakat. Pada saat ini kita akan membahas suatu isu yaitu modern data scientist atau data scientist yang modern. Dalam suatu perbincangan seminar internasional, Alhamdulillah kita diminta untuk memberikan pengetahuan, motivasi kepada mahasiswa non-teknik untuk dapat menjadi seorang data scientist yang handal. Dalam suatu sumber yang kita lihat bahwa untuk menjadi modern data scientist itu dapat kita lihat dalam suatu website. Di sini website ada, di sini diberikan alamat webnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi data scientist modern bagi seorang non-teknik, katakanlah sebagai seorang ahli matematik. Kita tahu bahwa ahli matematik ini kental dalam memahami rumus, kental dalam memahami konsep, tapi miskin dalam aplikasi keilmuan tadi, terutama bila menggunakan software. Kita harus kita akui, kita di matematik ini ahli dalam menurunkan rumus, ahli dalam membuktikan rumus, ahli dalam menyelesaikan soal-soal matematis ataupun statistik, tapi minim dalam menggunakan alat bantu software dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari konsep-konsep matematik tersebut. Nah, data scientist modern tentu saja berhubungan dengan data. Nah, dalam hal menjadi modern data scientist untuk non-teknik, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, dia harus menguasai konsep matematik dan statistik, itu jelas. Karena kita cerita data. Yang mengolah data itu tentu adalah orang statistik atau matematik. Nah, mengolah data tadi akan sangat-sangat lancar atau sangat-sangat baik jika data tersebut diolah tidak hanya mengandalkan kemampuan konsep matematik, juga harus didukung oleh software. Di antara mungkin software R atau Python. Nah, setelah diselesaikan, dianalis, menggunakan software, perlu teknik yang baik dalam mengkomunikasikan, memvisualisasikan data tadi. Tentu dalam mengkomunikasikan, memvisualisasikan data, tentu tidak hanya berupa tampilan-tampilan sederhana, tampilan-tampilan yang harus menggunakan software itu tadi. Dan tentu harus kreatif, harus inovatif, kreatif itu dapat melihat hal-hal lain yang lebih baik, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya dalam mengkomunikasikan, memvisualisasikan data tadi. Itu yang disebut dengan soft skill. Jadi ada empat hal yang ini yang harus diperlukan oleh seorang non-teknik untuk menjadi data siatis modern. Nah, berdasarkan empat ini, Rado Institute menawarkan bahwa sebaiknya mahasiswa-mahasiswa non-teknik ini dipertajam kemampuan mereka dengan memberikan subjek-subjek perkuliahan, statistik atau matematik yang dapat diselesaikan menggunakan software R, permasalahan tadi, subjek-subjek tadi, lalu yang dapat memberikan komunikasi dan visualisasi yang baik, yang jelas, yang dapat membantu penyelesaian persoalan, dan tentunya dapat ditampilkan dengan dipisualisasikan dengan baik sekali, tentu saja dengan menggunakan cara yang inovatif dan kreatif. Oleh sebab itu, ada beberapa subjek ilmu pengetahuan yang dapat diberikan oleh Rado Institute dalam hal ini untuk dapat mungkin dijadikan sebagai kurukulum perkuliahan oleh suatu prodi matematik atau statistik yang dapat nantinya menjadikan mahasiswa kita menjadi seorang data siatis yang modern. Kata kuncinya, ilmu atau subjek perkuliahan, subjek pembelajaran yang disupport oleh R, yang dapat dikomunikasikan dan dipisualisasikan data tadi dengan baik, tentu dengan cara yang kreatif dan inovatif. Oke, yang pertama, Rado Institute menawarkan sebagai bentuk suatu spasial data analisis. Nah, spasial data analisis ini adalah data-data yang diberikan, yang dilengkapi dengan titik koordinat. Contoh, pada suatu daerah Pekanbaru ada Kelurahan Sialang Sakti dengan titik koordinat latitude-longitude-nya dan ini adalah objek permasalahan, banyaknya jumlah positif COVID-19. Ada di Kelurahan Sialang Sakti ada 14, ada 17. Nah, melalui spasial data analisis ini, data yang terbatas yang diberikan ini dapat diperluas, dapat dilengkapkan dengan teknik interpolasi, nama tekniknya teknik keriging, sehingga menjadi tampilan yang baik seperti peta yang ada berwarna ini. Hijau itu adalah daerah yang rendah COVID-nya, merah itu adalah daerah yang tinggi jumlah COVID-nya. Nah, dari semula data itu hanya berupa titik-titik saja dalam suatu peta, ini Anda lihat, lalu dengan menggunakan teknik keriging atau interpolasi data, dapat diperluas kepada seluruh daerah Pekanbaru. Nah, setelah data ini ada, tentu dengan secara kreatif dan inovatif diperluas lagi visualisasinya. Artinya apa? Dalam suatu daerah yang merah, yang sangat padat atau sangat banyak COVID ini, orang ingin tahu seperti apa betul profil daerahnya. Lalu dengan menggunakan visualisasi yang kreatif dan inovatif, tentu kita dapat menunjukkan daerah tersebut dengan diberikan letak latitude-longitude-nya menjadi suatu daerah yang real, yang dapat dilihat oleh orang. Bahwa nampak jelas di situ, daerah yang padat kunian adalah yang berpotensi besar untuk terjadinya jumlah COVID yang besar. Jadi artinya apa? Spasial data analisis itu dapat menjadikan mahasiswa non-teknik, dapat menyelesaikan kasus yang membantu pemerintahan dalam mengidentifikasi suatu daerah tertentu yang memiliki nilai positif COVID-nya yang sangat besar. Itu yang pertama yang dapat kita tawarkan. Spasial data analisis. Berikan mahasiswa kita keilmuan tentang spasial data analisis. Yang berikutnya Rado Institute menawarkan adalah yang kita sebut dengan sentimen data analisis. Sentimen data analisis. Data tadi hanya berupa perbincangan orang dalam suatu kasus tertentu di dunia maya. Katakanlah Twitter. Data-data perbincangan ini dianalisis dengan menggunakan sentimen data analisis sehingga menjadikan daya jual yang lebih baik. Kita bisa mengkategorikan perbincangan tadi menjadi suatu isu yang negatif, positif, atau biasa-biasa saja. Malahan kita bisa menilai, bisa memperlihatkan dari kata-kata yang mendominasi perbincangan tadi menjadi suatu isu yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan. Dalam suatu kasus kita lihat masalah poligami di Indonesia. Ternyata dalam era-era yang terbaru ini, itu isu poligami sudah menjadi positif yang berwarna hijau. Itu nampak? Berwarna hijau positif. Oke? Yang berwarna hijau. Malahan kalau kita lihat dari isu-isu yang kata-kata yang paling banyak yang disodorkan adalah satu dari kata yang menarik adalah jilbab. Artinya, isu poligami ini itu sudah mulai diyakini bahwa telah dipahami oleh orang-orang yang berargama Islam bahwa itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi hal yang biasa. Tidak ada larangan di dalamnya. Nah, ini salah satu yang dapat kita berikan melalui Rado Institute. Jadi ada spatial data analysis, ada sentiment analysis. Ini tidak hanya terbatas seperti ini saja. Mungkin kita juga bisa melihat profil suatu kandidat presiden misalnya. Kita bisa melihat seperti apa tanggapan masyarakat tentang suatu tokoh yang dijadikan pimpinan melalui perbincangan-perbincangan orang dunia maya. Apakah tokoh ini baik atau tidak? Malahan dari perbincangan-perbincangan yang ada mungkin kita bisa menilai tokoh ini sering dikaitkan dengan mungkin dengan isu-isu penguatan di bidang pertahanan, isu-isu penguatan ekonomi, itu bisa kita analisis dengan baik. Atau isu dalam strategi penjualan suatu produk, kita lemparkan dulu di dunia maya, seperti apa tanggapan orang produk-produk yang akan kita lampirkan, kita lemparkan di pasaran. Apakah positif, apakah negatif, atau biasa-biasa saja. Malahan kita bisa mendapatkan apa isu-isu utama dalam perbincangan tersebut. Apakah kemasannya kurang baik, atau harganya terlalu mahal. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Itu yang kedua yang dapat diberikan oleh Rado Institute. Yang ketiga, Rado Institute menawarkan adalah yang disebut dengan text mining data analysis. Text mining data analysis itu adalah suatu keilmuan yang membahas masalah teks. Bisa saja teks dalam suatu kitab suci Al-Quran. Dalam R, makanya saya katakan perlunya R. Dalam R itu sendiri ada namanya paket, yaitu paket Quran. Paket Quran itu memang memberikan, memang memberikan ayat-ayat Al-Quran lengkap, 30 juz yang dapat kita gunakan untuk melihat, meninjau apa isu-isu utama dalam ayat-ayat Al-Quran yang diberikan, surat-surat Al-Quran yang diberikan. Lebih bermanfaat. Jadi data itu tidak hanya berupa angka bisa menjadi ayat-ayat suci dalam suatu kitab, komentar orang, dan seterusnya. Yang berikutnya yang kita berikan adalah mengenai fungsional data analysis. Ini yang sangat menarik. Fungsional data analysis adalah kumpulan-kumpulan grafik. Dalam matematik, grafik itu identik dengan fungsi. Jadi kumpulan-kumpulan grafik tadi, sebelum dianalisis, dia hanya berupa kumpulan-kumpulan grafik yang sangat kacau. Saling tumpan tindih. Tidak memberikan makna apa-apa. Tetapi ketika kita gunakan fungsional data analysis, grafik tadi diperhalus, kita akan melihat bagian-bagian yang bisa kita klasifikasikan. Dari data ini adalah kelompok dari harga-harga harian untuk beberapa kebuatan pokok seperti bawang merah, bawang pre, buncis, dan seterusnya. Setelah kita grafikkan dengan fungsional data analysis, kita bisa membagi menjadi tiga kelas data ini. Artinya apa? Dalam kelas yang sama, jika data itu hilang, harganya hilang, itu bisa digantikan oleh harga komunitas yang sama pada kelas yang sama. Yang saling berdekatan grafiknya. Ini merupakan suatu konsep fungsional data analysis yang sangat baik sekali. Yang bisa dijadikan oleh mahasiswa non-teknik ke depannya untuk membantu menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan grafik. Ini yang kita sebut dengan fungsional data analysis. Dan fungsional data analysis ini murni ada di dalam software R. Makanya kita dari awal kita katakan tadi, ditunjang oleh kemampuan penyelesaian dengan menggunakan software R dan divisualisasikan dengan menarik. Ini Anda lihat sendiri. Visualisasinya sangat menarik. Berikutnya yang kita tawarkan adalah, ini yang paling penting, yang paling menarik itu model analysis. Model analysis ini maksudnya adalah menganalisis perkembangan model-model lama. Yang kita analisis itu trennya, polanya. Jika polanya sama, maka kita dapat menghasilkan model-model baru. Sehingga ada kemampuan yang kita titip kepada data saintis modern ini, tidak hanya mampu untuk menganalisis data, juga mampu dalam menghasilkan model-model baru. Seperti salah satu model yang telah diciptakan oleh Rado Institute ini adalah Rado Institute Distribution Models. Nah Rado Institute Distribution Models ini berdasarkan pada perkembangan model-model. Dari tahun 1958, dengan nama Linley Model, berkembang tahun 2016, Sujata Model, Amarendra Model, 2018 menjadi Sambu Model, melihat dari model-model yang ada ini, Rado Institute menyimpulkan bahwa ternyata Rado Institute Models 2024 modelnya adalah seperti berikut. Kita berpangkat, bagi, bla bla bla, dan seterusnya. Nah setelah model ini diberikan, tentu kita buktikan akurasi model ini bagaimana. bisa tidak diterima secara konsep dasar yang memenuhi suatu model itu dikatakan fungsi densitas peluang. Ternyata kita integralkan terus sehingga menghasilkan hasilnya satu. Dan ini adalah bukti wajib yang harus ditunjukkan oleh model baru. Lalu kita coba bandingkan dengan beberapa model yang lain dengan menggunakan data yang ada. Ini data yang ada dalam suatu riset artikel. Kita coba bandingkan Linley, Sujata, Amarendra, Divya, Ram, Sambu dengan menggunakan beberapa Rado Institute Model sehingga campuran K sama dengan 23. Apa yang kita peroleh? Ternyata model baru yang kita hasilkan tadi itu lebih baik daripada model yang ada. Nah dari campuran yang dari 2 sampai 6 ini model tidak dapat menangkap histogram data dengan baik sehingga dengan menggunakan Rado Institute dengan K22 hingga 25 histogram yang paling puncak tadi itu bisa dapat ditangkap dengan baik. Kalau Anda lihat dari data AIC itu secara drastis menurun seiring dengan bertambahnya jumlah campuran. Artinya bahwa model baru yang disebut dengan Rado Institute Distribution tadi sangat baik dan sangat dapat dipercaya dapat memperbaiki model. Nah bagian lainnya adalah setelah Rado Institute kita dapat kembangkan lagi menjadi power Rado Institute. Nah Power Rado Institute Distribution ini itu berdasarkan dari analisis-analisis terhadap model-model sebelumnya seperti Power Linley Distribution 2013 Power Sujata Distribution 2014 Power Amerindra Distribution 2024 kita kembangkan lagi sehingga menjadi namanya Power Rado Institute Model nah ini modelnya lalu dengan menggunakan konsep yang sama kita integralkan dan kita masih bisa sanggup menunjukkan dia satu artinya secara konsep bahwa model Power Rado Institute ini dapat diterima karena bisa menunjukkan bahwa dia adalah memang diintegralkan pada batasnya dari 0 sampai 3 hingga itu satu nah kita bandingkan juga dengan menggunakan data yang ada kita bandingkan dengan menggunakan data yang ada lalu kita coba lihat perbandingan antara Power Linley Power Sujata Power Amerindra Power Rado Institute ternyata nilai AIC-nya semakin kecil dan semakin dapat menangkap data dengan baik seperti yang digambarkan oleh grafik warna merah dan nilai AIC yang semakin menurun dari beberapa konsep ini kita berharap universitas-universitas yang menampilkan mata kuliah data sains atau prodi-prodi data sains mulai berpikir untuk memperkaya silabus-silabus kurikulum-kurikulum bagi data sains ini menjadikan kurikulum-kurikulum yang lebih banyak menampilkan bahan-bahan perkuliahan yang menganalisis berbagai macam data tentu saja yang disupport dengan program komputer R ataupun yang lainnya saya rasa yang terbaik sekarang saat ini perkembangannya ada dua R dan Python R dan Python itu adalah kakak beradik sama saja tergantung mana yang lebih enak orang IT lebih suka menggunakan Python orang sains seperti saya lebih suka menggunakan R oke saya rasa perbincangan ini mungkin sangat menarik bisa nanti bermanfaat bagi prodi-prodi untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum sehingga dapat betul-betul menghasilkan mahasiswa non-teknik yang ahli data sains saya rasa cukup berjumpaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya